Intro Fenomena Illinois yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus sehingga September mendatang ini dapat mengancam ketahanan pangan Indonesia Pemirsa. Bagaimana tidak, jika hal ini tidak dimitigasi dengan tepat, akan menimbulkan banyak dampak, mulai dari kekeringan ekstrim, gagal panen, krisis air bersih hingga kebakaran lahan yang tentunya dapat menghambat keberlanjutan dari ketahanan pangan. Menurut Global Food Security Index, Indonesia berada di urutan keempat se-Asia Tenggara dalam hal ketahanan pangan dengan nilai 60,2 poin. Jadi, jangan sampai El Nino ini mengganggu ketahanan pangan Indonesia, jika tidak diatasi dengan baik. Nih, Pemirsa, saya kasih lihat sadangan pangan pemerintah per Juni 2023 berdasarkan Badan Pangan Nasional. Yang pertama, ada gula pasir itu sekitar 115 ribu ton, lalu ada beras sekitar 600 ribu ton, ada daging itu 7.600 ton, daging ayam di 153 ton, dan juga ada cabai di 0,53 ton. Banyak nggak? Kalau misalnya saya bacainya pakai ton, 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 ton terus. Jangan lupa, Pemirsa, konsumsi warga negara Indonesia itu luar biasa banyak banget. Jadi, angka yang tadi saya sebutin itu bisa jadi kurang, atau bisa jadi juga pas-pasan. Nah, pemerintah makannya, minta nih, untuk produksinya itu ditingkatkan. Mulai dari pertanian, pangan, sampai hilirisasi. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya nih cadangan pangannya sampai kurang, harga-harga di pasar bisa naik setinggi langit. Nah, yang katanya sih, El Nino ini puncaknya di Agustus sampai September, saya mau coba tanya dulu deh, ke pedagang-pedagang dan juga pembeli mungkin yang ada di pasar, harganya sekarang udah berapa? Udah naik belum? Jangan sampai kaget ya, kalau seandainya, tiba-tiba harganya naik ekstrim. Pak, sekarang tuh, beras tuh, harganya lagi naik atau enggak sih, Pak? Harga kelihatannya naik, naik nih, soalnya beras pra, IR42 udah naik. Itu kalau untuk dari produsennya, ada kelangkaan barang nggak sih, Pak? Kalau barang sih, enggak-enggak langka, enggak, cuman dari daerah semua, udah kelihatannya nih, bakalan naik gitu. Iya, dari pelanggan pasti, bingung lah nih kok, jadi kurang bagus gitu, beras gitu. Iya, harganya otomatis, udah naik gitu, pasti itu. Harga tetap Rp 9.000, tapi lebih kurang baik gitu, warnanya gitu. Kalau tadi kita bicara soal beras, sekarang kita mau ngecek nih, persediaan di pasar, soal sayur-sayuran, salah satunya cabai. Nah, sekarang saya sudah sama Ibu Harsini, di sini Ibu, selamat siang sehat, Bu. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Bu, mau nanya dong, ini kan sekarang tuh, harganya lagi gimana sih, Bu? Kalau menurut harga, lagi normal aja sih, Mas. Enggak naik banget sih. Dan ini beda ya, sama kemarin lebaran? Kalau lebaran kemarin, sempat naik tinggi, malahan separuh lebih. Separuh lebih. Oke, nah, Bu, mau nanya, ini kan kebetulan lagi banyak nih. Dapat barang dari produsennya, susah enggak sih, Bu, sekarang? Elhamdulillah enggak, Mas. Gampang. Gampang ya, ada semuanya. Ini kan akan ada cuaca ekstrim nanti, ini rencananya, bukan rencananya malah, kayaknya, sayur-sayuran ini akan susah didapetin, terus harganya tinggi. Ibu gimana, Bu? Belum ini, Mas. Belum tahu. Belum ya? Belum ya. Yuk, kita jalanin aja lah. Jadi, seperti itu, pemirsa wawancara saya dengan sejumlah penjual, tentu untuk harga beberapa pangan di sini, masih relatif, cukup stabil, namun pemerintah tetap harus waspada. Beberapa bulan ke depan, takutkan Elino ini dapat mengancam, dan juga, membuat harga-harga beberapa pangan di pasaran ini naik. Selamat malam, Saudara. Anda kembali menyaksikan bisnis stok bersama saya, Mas Yusuf Tarigan, melengkapi apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwa bumi ini makin panas, ancaman krisis pangan depan mata, apakah stok pangan Indonesia, yang dikenal sebagai negara agraris, ikut terancam, akan dijawab oleh narasumber saya yang sangat komplit malam ini. saya akan menyapa Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam. Terima kasih telah hadir. Selamat malam, Pak Arief Yang Jaga. Selamat malam, Pak Menteri. Dan saya tentu menyapa narasumber saya yang hadir di studio, yang akan banyak saya tanya-tanya soal stok pangan, ada Pak Arief Rasetio Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Ilona. Selamat malam, Pak Menteri. Oke, saya pertama nanya soal produksi dulu, baru ke stok pangan. Soal produksi, Pak Menteri, ancaman krisis pangan di depan mata Indonesia ini perlu khawatir atau tidak dari sisi kecukupan produksi-produk tani? Ya, overconfidence alone tentu tidak. Tetapi, untuk merasa juga terlalu pasimis dengan tantangan, saya kira berlebihan. Oleh karena itu, mari kita melihat data, dan saya dari lapangan ini melihat lapangan memfaktualisasi apa yang menjadi fakta dan data yang kita miliki. Kalau di pendekatan itu, maka data yang diteluarkan oleh BPS, Badan Statistik Nasional, kami punya tiga data. Data BPS, data standing crop melalui digital, artificial intelligence, dan data laporan daerah melalui BPL. Nah, tiga data itu suasananya cukup aman. Salah satu yang saya mau perlihatkan ini, ini data BPS yang dari tiga data yang ada, inilah yang paling rendah untuk proses Januari ke Agustus. Bapak Presiden selalu memerintahkan kami untuk menjaga 12 komoditi yang ada. Beras aman, kita neraca kumulatifnya bahkan memiliki overstock sampai 7 jutaan. Ini data BPS, bukan data kementan. Jagung itu aman di atas kumulasinya 5 juta, kedelai oke, walaupun importnya 1,8, bawang merah aman, kemudian cabai besar juga seperti itu. Kami angka kumulatifnya itu sampai Januari masih ada 16 ribu ton, kemudian daging sapi, telur juga kita aman, gula kristal putih juga aman, dan minyak goreng. Tentu saya berada dalam posisi, fungsi saya adalah ketersediaan. Dalam tiga tahun kita hadapi tantangan-tantangan dan dinamika mulai dari COVID kemarin, setiap hari fixation itu, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Natal dan Tahun Baru aman. Jadi menggunakan data ini, menurut saya cukup aman untuk kita. Salah satu misalnya saja, dari ancaman-ancaman krisis pangan itu, beras. Stok awal kita beras itu ada 4 juta, sampai Agustus. kemudian kita produksi juga, dari data BPS ini, 23 juta lebih. Konsumsi kita, ketersediaan kita 28 juta jadinya. Tapi konsumsi kita dari Januari ke Agustus 20 juta. Dan bulanan kita makan 2,5 juta lah kurang lebih. Kita masih cukup untuk bisa bertahan sampai Januari. Kalau karena itu kita cukup aman, walaupun memang Bapak Presiden juga selalu mengajurkan bahwa, ya, kita tidak boleh PD, dan ada masalah inflasi, Pak Arief sudah atur bersama teman-teman di Bulog, dan lain-lain, mendak, ada berasian juga kita tetap imbor, walaupun ekspor kita lebih besar. Gedele juga harus memang kita stok, paham putih, paham daging, perbau, sata gula ini, sudah kita persiapkan. Itu ya, Pak Menteri? Memang kita tahu bahwa data-data pertanian itu menunjukkan positif, seperti yang Anda sebutkan tadi BPS. Tapi faktanya di lapangan adalah, kita itu masih tergantung sama impor pangan. Salah satunya beras. Nah, ini bagaimana menerjemahkannya? Kalau memang kita tidak perlu khawatir, tapi satu sisi kita juga masih bergantung ke produk impor. Artinya produktivitas pertanian nasional itu belum maksimal, dong? Enggak, gini. Kita kan ekspornya juga lebih banyak beras keluar. Impornya juga seperti itu. Jadi impor itu untuk stabilisasi dan cadangan. Kalau dilihat dari ketersediaan, kita cukup itu. Saya mau perlihatkan satu data yang ada di Kementan lagi. 2023 ini bahkan kita aman sekali. Insya Allah aman. Data BPS yang terakhir, dampak El Nino itu hanya mencapai 70 ribu hektare dari 10 juta hektare lebih yang kita... Oleh karena itu kewajaran kita juga tidak boleh berlebihan banget, walaupun tidak boleh overconfidence. Oleh karena itu, pusonya juga cuma 61 ribu. Bukan cuma. 61 ribu itu ada banjir dan lain-lain, dan kita sudah gantikan itu. Jadi pusonya tidak berhenti hilang, pusonya itu kemudian ada delay time, ada waktu yang menunggu untuk mengejabati panen yang ada. Kurang lebih seperti itu sampai hari ini, kami sangat firm dengan data sampai 2023 Desember, kita cukup aman. Ini datanya. Ada saya tadi. dan berhasil aman bahwa kita adalah negara, bukan negara kontinent, negara kepulauan, ada masalah harga di situ, dan Pak Arief, Pak Penas sudah atur dengan teman-teman dari kementerian lain, dan lembaga lain, termasuk Bulog, untuk melakukan stabilisasi. Oke, sangat percaya diri jawaban dari Kementerian Pertanian. Kalau Pak Mentan percaya diri, bagaimana dengan Badan Pangan Nasional? Pak, pertanyaannya apakah stok pangan saat ini tidak mengkhawatirkan cukup atau sebenarnya pas-pasan? Ya, Mbak Ilona, Pak Mentan tadi disampaikan, kita ini seminggu sekali di absen sama Pak Presiden, baru kemarin. Jadi, insya Allah stok kita aman. Stok kita aman? Iya. Jadi, kita tidak perlu khawatir dengan krisis pangan, meski BMK dikatakan nanti kira-kira pada semester 2, El Nino. Begini, kan ada mitigasi resiko. Jadi, Prof Rita, Kepala BMKG, sudah mengingatkan kita semua, bahwa Agustus, September berarti. Itu kita sudah 60-80 akan El Nino. Iya. Kemudian tadi Pak Mentan sudah sampaikan, dampaknya akan demikian. Sehingga, kami semua sudah mengkalkulasi. Makanya, Pak Presiden, kita semua sudah mempersiapkan, salah satunya misalnya beras, memang disiapkan untuk melakukan importasi 2 juta ton. Tetapi, sekali lagi, yang nomor satu itu bukan importasinya, tetapi kita tentunya mengutamakan produksi dalam negeri. Jadi, dalam perjalanan ini, Bulog sudah menyerap sekitar 700 ribu ton. 700 ribu ton. Kemudian, memang targetnya seharusnya sampai dengan akhir tahun 2,4 juta. 2,4 juta? Iya. Kemudian, kalau kita lihat sampai hari ini, harga beras stabil. Ya, kalau tadi disampaikan ada peningkatan, memang kita naikkan harganya. Karena? Karena memang biaya pokok produksi, dari produksi beras, mulai dari hari orang kerja, kemudian sewa lahan, fertilizer, itu memang komponen-komponen itu sudah kita hitung bersama, dan kita memang adjust sekitar 20%. Sekitar 20%. Tapi gini, Pak, berdasarkan data, stok cadangan pangan ditargetkan itu kan minimal 5% ya, untuk beberapa komoditas. Nah, mungkin, Bapak punya data, yang bisa menerjemahkan ke kita, bahwa stok pangan kita itu mencukupi kebutuhan nasional. Gambarannya? Ya, jadi kan tentunya, tadi Pak Mentan sampaikan, ada data produksi, ada data konsumsi, gitu ya. Untuk produk-produk yang disampaikan tadi, kita semua kondisinya baik. Produksi, konsumsi, versus konsumsi. Ada 4 produk, yang memang, dalam Perpres 66 tahun 2021, memang harus dilakukan pengadaan dari luar negeri. Yang pertama tadi disebutkan kedelai. Kedelai, kemudian berikutnya lagi bawang putih, daging ruminansia, satu lagi gula konsumsi. Memang 4 produk ini, kita insufficient, tetapi bukan berarti, kita tidak melakukan, persiapan-persiapan. Oke. Jadi, mulai dari neraca komoditas, ini akan diupdate setiap 3 bulan sekali, dari teman Kemenko Perekonomian, tentunya bersama seluruh stakeholders. Kemudian, setiap bulan juga, kita selalu melakukan rapat-rapat update. Jadi kalau produksi, tentunya dari teman-teman kementan. Oke. Kemudian, pasca panen, sampai dengan hilirisasi, di situ ada badan pangan. Kalau untuk, neraca balance ya, tentunya dengan perdagangan luar negeri, ada Menteri, perdagangan. Perdagangan. Oke. Nanti saya, keparif lagi. Satu lagi nih, terakhir Pak, Mentan, sebelum Anda meninggalkan kami, dalam diskusi ini. BMKG itu kan, memperkirakan El Nino, terjadi semester 2, 2023. Apa yang disiapkan regulator, memenuhi kebutuhan produk pangan dalam negeri? Yakin bisa tanpa impor nggak sih? Memungkinkan nggak sih Pak, kalau misalnya kita mengandalkan, produksi tani dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan nasional? Ya. Saya sudah melakukan, tesa, antitesa, sintesa, dengan kalian terjelek. Oke. Karena itu, sekarang ini kami lagi mau persiapkan, ada sembilan, sembilan langkah. Yang pertama, mengidentifikasi, atau memaping, atau road map, dari, kekeringan, yang menjadi, apa, membagi wilayah, atau daerah. Ada daerah merah, daerah kuning, daerah hijau, dengan objek-objek, metode masing-masing. Kita semua di Indonesia ini, di setiap kabupaten dan provinsi, ada daerah yang masih hijau. Berarti airnya masih sangat baik. Itu harus diperlihara, dioptimal, dimaksimalkan. Ada daerah kuning, yang memang airnya pas-pasan. Oleh karena itu, intervensi teknologi harus masuk. Ada daerah merah, yang memang, kita sudah canangkan, pendekatan-pendekatan tertentu, pada daerah merah itu. Kita punya 450, 540 sekian kabupaten. Oleh karena itu, percepatan tanam dari sisa air yang sekarang ini, saya turun terus di lapangan, itu kita percepat gitu. Jadi, yang biasanya panen nunggu 20 hari, sesudah panen, sekarang cuma 7 hari sampai 10 hari, harus langsung ditanam. Karena masih ada sisa air. Kemudian kita cuma memperbagi embun, parit, sumur dalam, sumur resapan, rehabilitasi jaringan irigasi, diperkuat oleh daerah. Kemudian sekarang ada benih-benih tahan kekeringan, yang kami coba intervensi ke bawah, bahkan setiap provinsi, setiap kabupaten, ada 1000 hektare, yang kita harus bisa paksakan, menjadi model lumbung pangan kita. Dan kita akan melakukan, itu kurang lebih, menghasilkan 500 ribu hektare, untuk menjandangkan, hanya untuk menghadapi El Nino. Oke. Itu kejalan. Tetapi El Nino itu membawa hama. Ini juga harus kita perhatikan, karena bisa saja kalau hama-hamawerang datang, itu buahnya menjadi sangat, produknya saja jangan serendah. Dan yang lain adalah, menyiapkan kami berharap, para bupati, khususnya pada daerah merah itu, membuat lumbung pangan, untuk menstokkan cadangan. Ini lagi dikontrol, auditin tugas yang ada di kementer, kerjasama dengan badan ketanan panas, Bapak Nas, Tarif, punya jajaran sampai di daerah. Kalau ini berhasil, berarti istimasi kita dari kekurangan yang ada, dari prediksi BMKG, kita bisa tutup dengan langkah ini. Oke, catatannya, kalau berhasil begitu ya, semoga berhasil Pak Mentan, itu harapan kami. Berhasil, terima kasih. Pak Mentan telah bergabung dalam diskusi malam ini, nanti dilanjutkan oleh Pak Dirjen, dan pertanyaan berikutnya, nanti tentu saya akan bertanya, seoptimis apa, lumbung pangan ini bisa memenuhi, konsumsi masyarakat tingkat nasional, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ke Menteri Pertanian, S. Lulia Selimpo, telah bergabung di bisnis talk Pak, saya selalu. Ya, tapi neracanya harus Pak Arief, saya kasih lihat lagi, supaya, peruntanian cukup kompak, kami dengan, perintah Pak Presiden yang sangat dalam, mempersiapkan ini, insya Allah, kita sama-sama berdoa, dan, walaupun ada Al Nino, di kami, di Kementan, tetap percaya, kita bisa tetap tangan. Baik, itu harapan kami, bahwa segala strategi, ataupun persiapan-persiapan dilakukan, berhasil begitu ya. Terima kasih Pak Menteri, telah bergabung bersama kami, selamat malam. Dan saudara, jangan kemana-mana, bisnis talk masih akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini, dan di segmen ini, saudara telah bergabung, naruh sumber lain, yakni Pak Dijen Tanaman Pangan, Pak Suandi, selamat malam. Pak Suandi? Selamat malam, terima kasih. Ya, ini melanjutkan pertanyaan-pertanyaan kami, yang tidak dijawab sama Pak Mentan, karena duluan pergi tadi ya. Dan berikutnya, saya juga akan menyampaikan Pak Dwi Andres Santosa, pengamal pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Pak Dwi, siap mengkritisi ya? Oh ya, selamat malam. Pak Dwi selalu siap. Mengkritisi teman-teman. Supaya balance. Ini kan, karena sebenarnya data-datanya cukup positif, tetapi kita perlu ada pengingat, begitu. Sebelum saya ke Pak Dwi, saya ke Pak Dwi dulu deh, kalau begitu. Pak Dwi, tadi kan ini sepakat dari Pak Mentan, maupun dari Pak Panas, Pak Adi mengatakan bahwa, kayaknya ini jauh deh dari krisis pangan, nggak akan terjadi gitu lah, kalau saya singkat. Tapi menurut Anda, dengan data-data yang kita punya, atau mungkin sejarah yang sudah kita lalui, begitu ya, apakah memang benar Indonesia tidak akan mengalami krisis pangan? Oke, keterjadian pangan kita kan tergantung dari dua sumber ya, Mbak ya. Yang pertama adalah sumber dari internasional, dari pedagang internasional. Di sana banyak kan, kita sangat 100% tergantung gandum, lalu impor gula kita 5,5 juta ton setiap tahun, lalu impor kedele total ya, 8 dengan tidak hanya biji itu sudah 8 juta ton. Jadi ketergantungan kita ke dunia internasional, tren internasional ini cukup besar. Nah, di dunia internasional, sekarang harga pangan mulai turun kan? Ada tren bahwa harga pangan, harga komoditas dunia ini mulai turun. Walaupun berdampak ke kita, karena apa? Kelapa sawit diugitan turun kan? minyak sawit, itu dampaknya ke kita. Sehingga kalau tahun lalu kita menikmati windfall yang sangat besar, dan surplus perdagangan kita, dan yang terbesar adalah pelapa sawit, itu 18, miliar USD, sekarang ini kemungkinan besar tahun 2023 turun. Oke, jadi itu, internasional tidak ada masalah. Karena salah satu sumber pangan kita dari dunia internasional, kalau internasional tidak ada masalah, di dalam negeri juga aman-aman saja kan ya. Oke, sekarang dari sumber dalam negeri. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kita akan menghadapi El Nino. Ya, walaupun kalau dari kacamata kami, masalah iklim ini kadang-kadang kan ada kejutan-kejutan sedikit gitu ya. Seperti kemarin kan, semua orang mengira sudah masuk El Nino, tiba-tiba hujan. Hujan dari Sumatera ke Jawa sampai ke Bali, kan hujan terus itu beberapa hari kan. Nah, itu karena apa? Karena ada angin dari Afrika, jalan-jalan kan, mau ke Pasifik, tertahan di Sumatera dan Jawa, sehingga hujan. Tapi apapun, dari berbagai perhitungan internasional, memang El Nino akan terjadi. Kan, dan terjadi, mungkin sekitar bulan Agustus, dimulai El Nino ini, sampai bulan, semoga saja, tidak melewati tahun 2024. Harapan kita. Sebab kalau El Nino ini melewati 2024, nah ini kita agak berisiko. Oke, lalu sekarang bagaimana pengaruh El Nino terhadap produksi pangan kita, sudah barang tentu untuk beberapa komoditas, tidak baik-baik saja. Contoh saja gini, saat di bulan Maret yang lalu, BPS mengeluarkan data bahwa produksi padi kita, akan meningkat 0,56 persen. Data sementara, berdasarkan perhitungan luas tanam sementara juga. Tapi di bulan Mei, kemudian diralat oleh BPS, yang produksi beras kita, rencananya sekitar 13,8, tiba-tiba perhitungannya meleset. Jadi 13,34, atau 43, sorry. Dan turun 2,5 persen. Jadi bulan periode April, Januari-April, itu justru turun. Dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari 13,71 ke 13,43, turunnya 2,5 persen. Padahal, kondisinya aman-aman saja loh. Di Januari-April itu aman-aman saja. Dan diperkirakan luas panen meningkat di periode tersebut. Tapi kenyataan yang ada justru tidak aman. Terutama di bulan Februari, karena kita pada puncak-puncak ala ninanya. Nah, saat ini, nanti ke Agustus kita menghadapi Mus El Nino, sudah barang tentu akan berdampak. Perhitungan saya, produksi padi Indonesia akan turun sekitar 5 persen. Sekitar 5 persen? Ya, itu perhitungan saya. Semoga tidak lebih. Semoga tidak lebih. Karena apa? Karena sedulur tani sekarang sedang bahagia. Harga GKP naik, sehingga harapan kami itu merangsang petani untuk berproduksi. Itu yang paling penting. Baik, Pak Suandi, kira-kira kenapa ketika tidak ada masalah apa-apa sama musim, tapi produksi pertanian turun, apalagi nanti El Nino kisarannya turun 5 persen. Ya, kira-kira. Jawaban, kenapa sih? Kembali lagi, data kita sepakat data satu pintu menggunakan data BPS. Walaupun internal, tadi Bapak Menteri juga menyampaikan, kita juga untuk data internal menggunakan data satelit, data official report dari daerah, dinas-dinas ke pusat, dan itu untuk ajuan kami. Nah, data BPS bukan terjadi revisi atau perubahan, itu perbaikan update sesuai dengan perkembangan bulanan. Jadi setiap bulan dirilis update, dan kita pantau terus, itu sebagai early warning system kita, bahkan BPS ini sudah merilis kondisi perkiraan hingga sampai Agustus. Oke. Bukan saja Mei. Nah, tanggal 15 nanti kira-kira itu akan merilis prediksi hingga September. Bulan depannya lagi, Oktober dan setelahnya hingga Desember. Nah, kita pakai itu sebagai upaya-upaya. Dan apa yang langkah dilakukan terhadap ancaman El Nino ini, sembilan langkah Bapak Menteri sudah disampaikan tadi, kami eksekusi siap, dan kita waspada, ini justru justru challenge bagi kami untuk bergerak. Ini ada El Nino, sehingga kami berserta jajaran di daerah kolaborasi memperkuat barisan dengan mempercapat tanam-tanam, segera panen, langsung meningkatkan indeks tanam, jangan sampai ada tanah-tanah yang nganggur. Sorry, tapi tadi soal produksi yang turun, jawabannya kenapa bisa begitu Pak? Saat, apa, kalau datanya Pak Dwi tadi kan mengatakan sebenarnya produksi itu ini turun. Nah, itu jawabannya kenapa? Kan gak ada yang menurutkan apa? Kita ikutin saja data BPS, karena apa? Yang dihitung Januari sampai April atau Mei, itu data dihitung dari luas panen yang sudah firm. Tapi produktifitasnya kan belum dihitung pakai data sementara itu. Sehingga kita ikutin saja nanti data berikutnya. Masih potensi ya? Masih potensi turun. Masih potensi. Tapi itu sebagai warning juga, walaupun potensi ya kita menjadi atensi kita. Tetapi kita ikuti data BPS. Kita lihat nanti realitanya berapa gitu ya. Tapi memang secara potensi, saya lihat juga dari angka Januari sampai April, itu turun. Turun 2,5%. Data BPS itu masih potensi memang, saudara. Pak Arief, kalau tadi saya ngomongin soal pangan dari dalam negeri, sekarang kita, ini kan cenderung banyak mengatakan bahwa sebagai negara agraris, tapi masih bergantung terhadap produk pangan impor. Nah, kalau dilihat ada 6 dari 9 barang kebutuhan pokok harus dicukupi dari negara lain. Kayak beras sampai gula gitu. Nah, masalahnya kan ketika ada El Nino ini kan mengancam global ya. Kekuatirannya adalah kalau misalnya negara yang biasanya mendatangkan pangan tersebut ke Indonesia juga bermasalah, kita tidak pernah tahu itu, maka apa mitigasi yang kita lakukan? Apakah nanti kita akan mencari pasar yang baru gitu, misalnya sumber impor pangan atau gimana? Itu sebabnya Pak Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, jadi mengenai cadangan pangan pemerintah. Sehingga dalam beberapa minggu terakhir, kita semua memang mempersiapkan mulai dari pendanaan, kemudian country origin, produk apa saja, ini yang harus kita punya stoknya. Untuk gula kan kita sudah mulai, jadi stok gula kita juga sangat baik. Untuk konsumsi, satu tahun kita perlu sekitar tambahan 991 ribu ton. Kemudian untuk daging ruminansia, kita sudah siapkan bulok 100 ribu ton, kemudian ID Food juga 100 ribu ton. Kemudian untuk bawang putih, saya lihat juga teman-teman dari Kementerian Pertanian sudah menyiapkan RIPH dekat-dekat 1 juta ton. Kemudian sudah dirilis juga persetujuan import dari Kementerian Perdagangan. Artinya kita semua sekarang punya checklist. Punya checklist per item, keperluannya berapa, kebutuhannya berapa, itu yang kita jaga Mbak Ilona. Dan selama ini apakah perkiraan-perkiraan kita itu tepat? Karena sebenarnya begini Pak Arief, ini kita tahun lalu juga kita ngobrol bareng ya soal stok tangan, soal data, yang kadang kok tampaknya beda ya sama lapangan, datanya benar, eh di lapangan nggak begitu, misalnya bahkan harganya stabil kok, begitu, dicek di lapangan nggak begitu. Kok sudah diharmonisasi soal perbedaan data-data itu? Tadi disampaikan Pak Suwandi, kemudian Pak Menteri Pertanian, bahwa kita menggunakan satu data dari BPS. Jadi ini amatan Mei udah keluar nih. Jadi memang panen itu bisa maju, bisa mundur. Kalau saya lihat amatan Mei, produksi beras ini ada 2,7. Jadi surplus sampai dengan bulan Mei itu menjadi 2,98. Ini sudah dirilis. Jadi benar di April turun, tapi di Mei-nya bukan terkoreksi, tapi malah tambah. Jadi kita ini sekarang tidak bisa memastikan 100%, tetapi kita punya early warning system yang cukup baik, ya tentunya perlu disempurnakan terus. Tapi sekarang antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan, dan sudah sama, sudah sepakat, menggunakan data BPS. Nah, tapi pada saat memang koreksinya terlalu dalam, pemerintah itu harus tetap punya cadangan pangan. Kalau tadi angkanya disebut 5%, berarti 5% dari 30 juta kan 1,5 juta. Sehingga kami memang, tanda kutip, lebih memaksa bulog ya, untuk mempersiapkan cadangan pangan. Dan perlu diketahui, bulog ini sampai dengan bulan Juli ini, sudah mendistribusikan 600 ribu ton lebih untuk SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Plus, 600 ribu ton lagi kepada KPM, keluarga penerima manfaat, itu 21,353 juta x 10 kilo x 3. Nanti sebentar lagi kami akan siapkan untuk 3 bulan berikutnya lagi. Karena ini untuk antisipasi. Sehingga stok bulog yang ada itu, sekarang 600 ribu ton lebih, sebenarnya kalau kita keep, totalnya sudah 1,8 juta. Nah ini perlu diketahui publik juga, bahwa bulog juga bertransformasi, kementan juga sedang giat tanam, kemudian badan pangan sudah mempersiapkan cost structure yang kemarin sudah kita sampaikan. Nanti Prof. Andreas juga bisa cerita tuh, petani sekarang lagi happy. Padi, tebu, jagung ya. Karena dari diskusi kami dengan Prof. Andreas dan pelaku-pelaku bisnis gitu, bahwa produktivitas atau produksi dari petani-petanak itu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Jadi pada saat petani diberikan, dihargai dengan harga yang baik, maka secara otomatis produksi akan meningkat. Ya, memang ada data yang patut kita apresiasi juga, bahwa NTP naik ya, kalau kemarin dirilis dari BPS, semoga terus konsisten naik, karena kesejahteraan mereka juga harus kita perhatikan, nggak cuma isi kantong dari konsumen begitu ya. Tapi pertanyaannya begini, bahwa saudara, ketika misalnya harga, bukan agak maksudnya, ketika gelombang panas terjadi, maka kekuatan kita harga pangan bisa naik. Nah, bahkan Indonesia tercatat sebagai negara yang punya harga makanan bergizi, salah satu tertinggi di dunia. Nanti kita akan bahas, saudara, tetap di Business Talk. Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk, dan di segmen ini, narusumber saya makin ramai, ada Mbak Titis Nurdiana, wartawan Surkontal. Selamat malam, Mbak Titis. Selamat malam, Ilona. Selamat malam, Pak Arief. Bapak, Prof. Selamat malam. Kalau hari ini semua bawa catatan, Mbak Titis. Semua sangat mengedepankan data yang mereka punya, bahwa mengatakan, oh Indonesia nggak bakal krisis pangan. Tapi kita sebagai wartawan kan selalu mengamati ya, Mbak Titis. Pertanyaan begini, kemarin pas COVID kan kita juga ada kekhawatiran tuh, ya kan, krisis pangan. Tapi ternyata Indonesia bisa melewati itu. Tetapi, ya Alhamdulillah memang. Tapi kan, tadi juga disampaikan ya, soal iklim kita tidak pernah tahu. Nah, apa yang kira-kira catatan redaksional, Mbak Titis, yang perlu dilakukan oleh regulator, supaya gini, jangan karena kita aman kemarin, ya besok kita merasa aman. Kalau presiden kan bilangnya juga, jangan terlalu pede gitu ya. Pede oke, tapi jangan terlalu pede. Silahkan. Oke, sebenarnya saya tadi menyimak, Pak Arief, Prof. Dan sebetulnya kan, kita dari data-data yang ada, terus kemudian dari stok yang ada, dari harga yang juga terjaga, harga yang terjaga, yang tadi Pak Arief juga bilang, bahwa kita itu kesetimbangan, Pak ya. Imbang di hulu sampai hilir. Nah, kalau dari kami, dari redaksi, sebetulnya ada hal yang sangat, sangat menjadi pekerjaan rumah, kalau saya bilang. Pekerjaan rumah, kita itu selalu, selalu ngomongin masalah pangan, tapi kita jangan-jangan tidak menyiapkan ketahanan pangan. Antara kesediaan, antara kesediaan dan ketahanan itu bagi kami berbeda. Kenapa kita bilang berbeda? Karena apa? Yang namanya ketahanan pangan itu, itu bukan ketika ngomongin produksi, bukan impor-impor menjadi solusi, tapi bagaimana kita memproduksinya, dan kemudian kita itu benar-benar mencukupi stok yang ideal. Faktanya kita itu selalu tergopoh-gopoh, parif, tergopoh-gopoh ketika ada masalah, kemudian solusinya selalu impor-impor-impor. Tetapi, kita tidak membangun sebuah tatanan yang ngomongin ketahanan pangan. Ketahanan pangan, dan ini kan sebetulnya harus segera, kita tidak lagi ngomongin wacana yang sudah berpuluh-puluh tahun, kita inginkan. Kita ngomong bahwa kita pengennya beras tercukupi, produksi tercukupi, tapi faktanya kemudian tiap tahun kita melakukan impor. Terus kemudian kita ngomongin gula, tidak juga suasembada. Artinya apa? Antara kebutuhan dengan produksi yang tidak seimbang. Solusi jangka pendeknya benar impor, tapi bagaimana dengan produksi kita? Itu satu. Yang kedua, bahwa di tengah memang betul berdasarkan price index, itu memang ada penurunan. Oke. Berdasarkan FAO. Namun dalam jangka panjang, kalau kita melihat bahwa terjadi hyperinflasi di banyak negara akibat pangan, itu akan menimbulkan restriksi di masing-masing negara yang kemudian mereka menyetop ekspornya. Jika ini terjadi, maka ini akan menjadi tantangan yang sangat serius. Tantangan yang sangat serius, karena kita memang solusinya impor, bukan ngomongin produksi. Nah, ketika itu terjadi, apakah kita siap? Pertanyaannya kayak seperti itu. Baik. Nanti saya ke... Pak Dwi, boleh dilanjutkan dulu, apakah Anda punya pendapat yang sama, bahwa yang namanya kita itu selalu tergopoh-gopoh, kalau misalnya ada ancaman, sudah mulai itu sibuk impor, gitu. Ya, oke. Mungkin agak sedikit berbeda ya, Mbak Titis? Mungkin yang dimaksudkan mungkin kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan, iya. Karena apa? Kalau kita bicara ketahanan pangan, yang sekarang ini ketahanan pangan. Ketahanan pangan dalam prinsipnya, availability itu tidak tergantung dari mana pangan tersebut berasal. Mau dari impor, mau dari produksi dalam negeri, no care, gitu kan, ya. Jadi yang mungkin yang dimaksud kedaulatan pangan. Dalam arti memang, di awal pemerintahan Pak Jokowi, juga beliau mencanangkan kedaulatan pangan. Baik. Tapi kan juga kita tahu persis bahwa, dan kenyataannya seperti apa, juga seperti ini kan, bahwa kedaulatan pangan itu belum pernah mewujud. Bahkan impor pangan kita melonjak relatif tinggi. Kalau kita ingat, ini datanya dari Pusdatin, Kementerian Pertanian kan, impor kita, kalau tahun 2013, 10 tahun terakhir ya, impor pangan, itu melonjak dari hanya sekitar 10 ke sekitar 18,6. Jadi melonjakannya cukup tinggi, hampir dua kali lipat. Lalu kemudian defisit neraca perdagangan pangan kita, itu juga melonjak sekitar 8,9 ke 16,2. Hampir dua kali lipat juga, hanya dalam tempoh 10 tahun kan. Kita defisitnya 16,2 miliar USD, itu artinya apa? 240 triliun, 243 triliun. Tahun kemarin, 2022. Jadi kelihatannya, antara keinginan, dengan kenyataan yang ada, ini agak berbeda. Jadi itu. Sehingga ya, ini tugasnya Mas Sari, bagaimana menjaga ini semua, sehingga ke depan, itu tidak terus meningkat, impor kita. Karena itu, yang bahaya bagi kita, sudah perang dulu. Kalau ke depan, kalau tren impor, itu seperti yang sekarang ini. Oke, Pak Riff, mungkin bisa direpon dulu, pernyataan tersebut, apakah benar kita tergopo-gopo, kemudian dibilang tugasnya, jangan dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Gimana selalu ketahanan pangan kita, Pak Riff? Ya, yang pertama, kita luruskan dulu. Jadi, ketahanan pangan itu, tadi Prof. Andres sudah sampaikan. Kalau Singapura, dia nggak punya lahan, tapi indeks ketahanan pangannya tinggi. Oh ya, tinggi. Lebih tinggi dari kita. Jadi, kenapa itu? Karena, stok availability-nya terjaga. Nah, berbeda dengan Singapura. Nah, kemarin kita sampaikan nih, kepada Pak Presiden, ketahanan pangan di Indonesia, yang mau kita bangun, basisnya adalah, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Nah, ini yang selalu, harus jadi catatan kita bersama. Jadi, saya mengajak, ayo, kita sama-sama, hand in hand, membangun itu. Karena kalau ini nggak dibangun, betul, pada saat kita, seperti hari ini, ketergantungan bawang putih dari Tiongkok, kemudian bawang putih kemarin, harganya di atas 1.300 dolar per ton, ya, kita nggak bisa apa-apa. Jadi, pada saat ditanya, betul, Butitis? Pada saat ditanya, kenapa harga bawang putih naik? Ya, kita memang net importer. Karena pada saat itu, bawang putih kita produksinya sangat rendah hari ini. Apa sih, Pak, yang bikin kita produksi bawang putih? Nah, nanti, harusnya kita ini, mengidentifikasi produk-produk mana, yang memang bisa menjadi unggulan dari kita semua di Indonesia. Lupakan juga produk-produk yang memang effort kita sudah sedemikian banyak, tapi memang karena climate, karena, memang karena bukan nature-nya, juga ada juga. kecuali kita punya teknologi yang cukup canggih, tapi biasanya akan high cost. Sehingga, kalau saya boleh sampaikan, Cina, Cina itu produksinya sekitar 148, kemudian jumlah penduduknya 1,4 miliar. Teman-teman di Cina ini, dia memproduksi juga, mengimport juga, mengekspor juga. Kita sekarang dalam posisi, untuk kalau ketahanan pangan, kapan kita mengekspor, kapan kita mengimport, juga bisa menjadi bahan diskusi. Jadi, pada saat jagung, produksinya banyak, Pak Suwandi, produksinya banyak, berlebih, kemudian silo, gudang-gudang, private, BUMN, sudah penuh gudangnya. Kalau ini tidak mampu diserap, maka harga akan jatuh di tingkat petani. Sehingga kita mempersiapkan, misalnya, 200 ribu ton, untuk diekspor. Baik dari Gorontalo, maupun dari Sumbawa. Ini kita jalankan, itu kita ekspor. Karena memang sudah penuh, supaya kita juga jaga harga di tingkat petani. Tapi kalau memang pada waktunya, kita harus import, kita ini biasanya kita tahan sekian lama. Sampai hari ini, tidak satu putir jagung pun, diimport untuk makan. Tidak untuk makan ya. Tetapi, yang kita import adalah yang untuk industri, yang aflatoksinnya di bawah 25. Oke. Kita maunya semuanya, produksi dalam negeri. Nah, tapi, industri ini harus dibangun, supaya bisa mendapatkan aflatoksin, di bawah 25 ppb, ini kita harus apa. Nah, itu fungsi dari, salah satunya kementerian pertanian. Oke. Jadi, ini semua kita belajar. Tapi kalau dibilang tergopoh-gopoh, hari ini sepertinya well organized deh. Coba dilihat. Daging, well organized. Maksudnya, soalnya tugas saya salah satunya, harus menjaga availability stock, kemudian kualitas, kemudian affordability, sama satu lagi sustainability. Pada saat rapat-rapat, mingguan bulanan dengan kementan, saat produksi teman-teman kementan sampaikan, kita kayaknya akan shortage gitu ya. Badan pangan, kemenko perekonom, kementerian perdagangan udah siap. Ini nanti, for next three months, kita harus apa. Jadi, saya rasa hari ini, nanti Pak Wandi juga boleh sampaikan, tergopoh-gopohnya udah gak seperti dulu. Oh, gitu. Tergopoh-gopohnya tidak seperti dulu. Sekarang udah dipersiapkan, dan makanya, saya perlu sebutkan lagi, pentingnya cadangan pangan pemerintah. Oke. Selain, melanjutkan penyataan dari Pak Arief Paswandi, karena kita ngomongin soal kendualatan pangan itu ya, sebenarnya ada satu proyek yang bisa kita apresiasi, begitu ya, soal lumbung pangan, dari Kalimantan sampai Papua. Tapi masalahnya adalah, itu kan kita harapannya outputnya bagus. Nah, takutnya, takutnya gitu, tiba-tiba, lumbung pangan ini tidak berjalan maksimal, begitu. Nah, apa yang sudah diantisipasi, itu satu. Yang kedua, sebenarnya lumbung pangan ini, kapan kita bisa panen, Pak Suandi? Oke. Untuk membuktikan bahwa lumbung pangan ini, memang efektif begitu ya, sebagai kedolotan pangan NKRI. Yang pertama, izin tentang tergopoh-gopoh. Langsung. Kita buktikan, di saat COVID, semua lockdown, kita kerja turun lapang, dan dampaknya apa? kontribusi PDP yang tumbuhkan sektor pertanian. Tiga tahun tidak ada impor pas lagi COVID. Oke. Itu sangat sulit dan berat, karena apa? Ada upaya kerja keras kita semua. Kelapangan turun. terus bagaimana terkait dengan yang lain? Impor pangan, betul Pak Andreas, tadi saya sampaikan, tapi di forum ini saya sampaikan, neraca perdagangan sektor pertanian surplus. artinya ekspornya pertanian lebih banyak dibanding impor. Kontribusi besar memang betul dari perkebunan dan sawit. Tapi itu menutup kekurangannya untuk pangan. Oke. Jadi, sekitar 11 USD lebih. itu surplusnya. Jadi, tinggi neraca perdagangan. Itu karena kita juga mendorong, tidak diem, lewat berbagai hal, termasuk jemput pulang perizinan. Sehingga ekspornya naik kan 36% tahun saat COVID, sekarang naik 18% lebih, dan udah 660-an lah. Oke. Riliun nilai ekspor. Dan ini karena kerja. Dan berikutnya, Elino ini juga hal sama. Kita antisipati, kita siapkan optimis, supaya menjaga tadi, tidak hanya ketahanan, tapi sekarang itu sudah mengarah kedaulatan, dengan berbagai intervensi, supaya petani bisa memutuskan sendiri, lebih mandiri, dan lebih kuat, dengan berbagai fasilitas intervensi pemerintah, dan kur. Nah, terkait dengan lumbung pangan, yang kita bangun di Kalimantan Tengah, dan daerah lain, ini kapan panen? Kalau panennya 3 bulan sekali, sesuai musim. Di sana ada yang 2 kali tanam, 3 kali tanam, dan panennya 3 bulan kemudian. Hasilnya kelihatan produktivitas. Produktivitas padi di Kapuas, pulang pisau, lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kita bandingkan, dan itu diukur oleh BPS. Oke. Itu kelihatan hasilnya. Oke. Sebentar juga panen lagi. Oke, Pak. Ini sangat menarik sih, untuk ditelanjutnya, tapi karena kita keterbasan durasi, saya mau nanya ke Tegendara Sumber lainnya, dengan, saya minta jawaban-jawaban yang singkat, karena tadi ngomongnya bahwa, ini kan sangat pede ya, kalau stok pangannya oke, gitu ya, produkannya oke. Nah, tapi begini Pak Arief, harga itu di lapangan itu suka naik tiba-tiba, turun tiba-tiba, dan salah satu kendalanya katanya, karena distribusi pangan antar daerah, dinilai masih menjadi permasan utama. Itu satu. Yang kedua, kalau saya lihat catatan dari FHO, dia mengatakan bahwa harga pangan NKRI itu, menjadi salah satu yang paling mahal untuk makanan bergizi, jawabannya? Itu kenapa sih sebenarnya? Coba dilihat, inflasi Indonesia berapa? Ya, 3 koma sih. Oke, kalau inflasi itu berarti, 3,52 year on year. Terima kasih kan harga. Jadi, daya beli masyarakat, itu cara jaganya, tadi, dengan ketersediaan, kemudian memang, saudara kita yang di bawah juga, kita ganjel, mengenai bantuan-bantuan pangan non-tunai, kemudian kalau kita lihat, Argentina itu inflasinya 114 persen. Oke. Amerika, sebelum ini, 8 persen. Ya, kemudian turun. Tapi kalau di Amerika, jangan lupa, pertumbuhan ekonominya juga di bawah. Oke. Kemudian, mereka menaikkan suku bunga. Kemarin Pak Menko, kemudian Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa, mereka akan sampai ke interest rate ke 5,75 persen. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi rendah, kemudian inflasinya turun, tapi diganjel dengan suku bunga yang tinggi. Kalau di Indonesia ini balance, seimbang. 3,5, pertumbuhan ekonominya masih 5 persen, 6 kuartal berturut-turut, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Oke. Itu harus disampaikan kepada masyarakat. Kemudian, inflasinya turun terus sampai ke 3,5 persen. Kemudian, nanti Prof. Andres juga bisa jelaskan, hari ini petani happy, diberikan dengan harga yang bagus. Benar. Oke, baik. Dan ini prestasi kita, karena indikatornya adalah inflasi kita terjaga, pertumbuhan ekonomi terjaga, kemudian petani NTP naik. Oke, itu data begitu ya, dan crossing statement dari Batitis dan Frob, silahkan singkat-singkat saja sebagai penutup. Frob, dulu. Yang tadi yang menanggapi terkait dengan bahwa harga pangan berkualitas tinggi ya di Indonesia, itu sebenarnya tidak benar juga. Kalau kita lihat, katakanlah kalau kita bicara sumber karbohidrat berkualitas itu kan padi dan beras dan gandum ya. Nah, beras itu, ini data resmi Indonesia itu 12.750 per kilo, Filipina 13.960 per kilo, Vietnam 14.720 per kilo, Thailand yang kita impor dari sana 18.360. Jadi kalau kita melihat data-data internasional, kita perlu hati-hati juga. Misalnya tahun 2020 ketika FAO dan 16 lembaga internasional lain menyatakan bahwa dunia akan mengalami krisis pangan, saya bantah, saya tulis di kumpas, Mbak. Oke, Pak. 5 bulan kemudian itu nggak benar. Oh, mereka akan ngikutin aja begitu, maksud Frob Dwi? Ya, dalam arti apa? Kita harus lihat juga politik internasionalnya. Politik internasionalnya apa? 65 persen pangan yang beredar di dunia, di produkcil lain negara maju. Hingga mereka ingin harga pangan naik. Kan itu kan? Oke, kali ini Pak Dwi begitu kompak dengan pemerintah. Nggak kompak, Pak. Baik, saya melihat data yang sesuatu. Datanya ada. Oke, datanya ada. Hari ini datanya kompak. Jadi di mana-mana. Kompak. Sebetulnya kalau kita dari Pak Arief dan Profesor juga mengatakan bahwa sebetulnya kita baik-baik saja harganya kita terkendali ya, Pak Arief ya. Masyarakat bawah ada intervensi yang memang besar-besaran dari pemerintah dengan pemberian subsidi. Yang jangan dilupakan, Pak Arief, bahwa ada golongan menengah yang berdasarkan data sudah mantap. Makan tabungan. Ini artinya apa? Bahwa golongan menengah itu kan daya belinya tetap harus dijaga supaya tadi pertumbuhan ekonomi 5% terjaga. Nah, berdasarkan indikator-indikator dan survei yang dilakukan Bank Indonesia belakangan dan kemarin baru keluar, itu sudah mencerminkan bahwa memang konsumsinya melambat dan itu di semua indikator. Ini artinya ada persoalan yang juga harus diselesaikan. bahwa golongan bawah sudah ada tambalannya, sudah ada penolongnya, dan bagaimana dengan golongan menengah yang supaya bisa terjaga daya belinya. Ini yang harus tetap juga dijaga agar ekonomi kita tumbuh. Supaya juga kedaulatan pangan juga menjadi PR yang benar-benar serius dikerjakan, sehingga kita tidak impor dan impor menjadi solusi, tapi bagaimana kita meningkatkan produksi dan kita berdaulat terhadap pangan. Ya, itu harapan kita bersama, regulator, pengamat, maupun kita wartawan, harapan kita demikian. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Arief, Presidio Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, atas data-datanya yang ciamik, yang sangat confident, begitu tidak akan terjadi krisis pangan. Harapan kita bersama ya, Saudara. Dan tentu... Tapi harus berusaha-usaha. Oh iya, tetap harus berusaha-usaha. Pede boleh, tapi jangan over confident, begitu. Kepada Jen Tanaman Pangan, Pak Suwandi, terima kasih banyak juga telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Kerja keras. Menaikkan produksi. Menaikkan produktivitas. Dan tentu saja yang hari ini tampak begitu kalem. Ada Pak Bia, Desantosa Pengawal Pertanian dari Institut Pertanian Bogot. Terima kasih banyak atas ulasannya. Mbak Titris Nudiana, Warton Surakontan, dan Saudara Jen kemana-mana. Mulia akan petani, Mbak. Yang penting. Mulia akan petani. Sepakat. Benar, sepakat. Ya, Saudara, dari hasil diskusi malam ini, semua sepakat, pemerintah apalagi begitu percaya diri bahwa krisis sepangan tidak akan terjadi di Indonesia. Tapi tadi catatannya, percaya diri boleh, tapi terlalu percaya diri. Jangan sampai. Sampai masih tertarik dan undur diri. Sampai jumpa. Selanjutnya depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.